kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke teman-teman di video kali ini disini saya mau coba update sistem UI plugin karena sebelumnya saya sudah review MIUI 13 dan juga Android 12 dan ini kontrol senternya masih seperti ini ya ternyata ini adalah kontrol senter versi MIUI MIUI 12.5 nah sebelum lanjut kita nanti install di sini saya mau bahas dulunya karena ada yang komen di kolom komentar Bang itu untuk telepon dan juga kontak bug saya nggak bisa nelfon dan ingin balik lagi ke MIUI 12 nah ini enggak kok teman-teman ini semua punya saya bisa nih kita coba lihat kontak tuh bisa masukkan kemudian kita telepon juga bisa nah disini kita bisa memasukkan juga nah ini kita coba nelfon juga bisa sebetulnya di sini teman-teman seperti itu nah solusinya gimana memang pas pertama itu kita tidak bisa malah force close terus nah jadi secaranya teman-teman langsung saja hapus saja aplikasi yang disini tuh hapus saja contoh seperti ini ya nah nanti masuk ke bagian info aplikasi kemudian uninstall seperti itu selanjutnya disini juga sama untuk telepon juga masuk ke info aplikasi selanjutnya uninstall nah selanjutnya kalau sudah terhapus teman-teman langsung saja cari lagi disini ketikan saja kontak nanti akan otomatis muncul teman-teman gitu kan nah kontak nanti gunakannya kontak yang ini kalau yang sudah dihapus sudah nggak apa-apa dihapus saja nanti gunakan yang ini kemudian juga telepon nah juga nanti ada seperti ini teman-teman jadi pakaiannya yang ini ini bisa kok teman-teman seperti itu ya jadi bugnya bisa diatasi secara langsung seperti itu memang itu bug jadi ketika kita klik langsung post close post close aplikasi terus berhenti seperti itu ya selanjutnya kita coba kita lihat disini teman-teman ya di bagian kelola aplikasi di aplikasi sistem nah ini dia ya ini untuk versinya teman-teman bisa dilihat sendiri nah ini dia versi 12.5.0 ya nah seperti ini nah jadi ini saat ini ya meskipun sudah di MIUI 13 dan Android 12 ini plug-in UI sistemnya masih di versi 12.5 nah sekarang ini saya akan coba install saja secara manual ya dengan menggunakan versi plug-in UI MIUI 13 teman-teman Oke jadi disini saya harap bagi teman-teman yang belum menggunakan MIUI 13 ataupun Android 12 diharapkan jangan install aplikasi ini ya ini bisa mengakibatkan HP teman-teman bootlop ataupun bisa nge-brick jadi dipiknya itu harus dengan cara lewat ADB dengan mengaktifkan debugging USB dan lain sebagainya teman-teman jadi jangan install ya seperti itu kecuali kalau misalkan teman-teman disini sama seperti saya sedang coba tes MIUI 13 melalui MI pilot ya seperti itu oke langsung saja disini kita coba ya teman-teman install disini saya sudah download aplikasinya seperti biasa teman-teman ya disini nah kita coba ke aplikasi nah ini dia ada sistem UI plugin yang sudah di versi 13.0.0 oke disini langsung saja kita coba install si aplikasinya mudah-mudahan enggak terjadi masalah di HP ini ya di Redmi Note 10 Pro saya Oke langsung saja kita coba install di sini kita klik kemudian kita update tidak ingin meng-update aplikasi ini kita update kita tunggu oke aplikasi terinstall kita coba lihat disini oke aman dan rinciannya kita coba lihat dan disini untuk plug-in UI system sudah di versi 13.0.0 nah oke ini kita back kita back kita back kita keluarkan semua recent aplikasi kita coba sekarang ke UI nya atau ke kontrol senternya teman-teman nah ini dia sekarang sudah berubah ya sudah menggunakan versi kontrol senter yang versi MIUI 13 teman-teman nah ini untuk brightness ya brightness seperti ini untuk mengatur cahaya kemudian juga ini untuk apa musiknya volume dan lain sebagainya disini ini udah keren dan ini memang udah wajib atau sudah harusnya seperti ini kan untuk MIUI 13 masa sudah MIUI 13 tapi kontrol senternya masih di MIUI 12.5 teman-teman nah teman-teman disini juga ada tambahan sebetulnya ya ada fitur lagi disini ya kita langsung saja masuk ke bagian sini kemudian masuk ke bagian notifikasi dan kontrol nah disini ada rumah cerdas ini kita bisa aktifkan atau kita pilih yang Android with aster egg yang seperti ini nanti ini ada muncul di sini teman-teman nah seperti ini ya kayak apa nih kita coba lihat dekatkan waterbubble kemudian flop blow dan juga toys seperti ini lah ya jadi semacam kaya yang di esternya di Android 11 sama seperti itu ya Oke jadi ini udah ada di sini teman-teman di MIUI 13 untuk srx seperti ini dan kalau misalkan teman-teman mau nonaktifkan kalau misalkan ah mengganggu gitu kan tinggal langsung aja masuk ke pengaturan sini dan disini tinggal pilih saja menjadi tidak ada seperti ini dan nanti disini di notifikasi atau di kontrol senternya tidak ada nah disini juga ada tambahan teman-teman ya ketika kita coba buka lagi ke sini dan kita akan coba lihat disini yang gambar ada pensil dan juga kertas nah ini yang pinggirnya ya kita klik saja ini juga ada tambahan di sini yang belum dimasukkan ke dalam sini ya jadi ada penghemat baterai Ultra ada waktu tidur kemudian juga ada mode performa penyimpanan rekod video selfie kameran juga display fps nah kalau di flash kalau display fps ini dibawaan dari aplikasi pihak ketiga jadi dia otomatis masuk ke dalam control center di sini teman-teman ini tinggal kita tambahkan saja kita tinggal masukkan seperti itu ya Nah ini contoh ya seperti ini kita tambahkan jadi nanti dia akan muncul di sini nah ini ya seperti itu teman-teman ya oke itu sudah mungkin teman-teman ya di video kali ini terkait hal ini ya control center update secara manual di MIUI 13 Android 12 di Redmi Note 10 Pro jadi ini aman kalau misalkan teman-teman yang lagi pakai MIUI 13 baru misalkan baru update gitu kan dengan Mi pilot akun seperti itu dan ini akhirnya belum berubah bisa dengan cara ini itu pasti berubah dan aman 100% Oke itu saja mungkin teman-teman ya di video kali ini semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati